Warga desa Balung-Kulon, Kecamatan Balung, menggelar pertunjukan seni Reokponorogo Sardulo Bimamudo asal SMA Bimaambulu. Kegiatan dalam rangka menyambut bulan safar tersebut sangat diapresiasi oleh pemerhati budaya, Nanang Handono Prasetyo. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan dalam tajam beri tajam berhari ini. Terima kasih telah memilih tajam sebagai sumber informasi Anda. Saya Mufinurila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam satu TV. Dalam kegiatan seni Reokponorogo Sardulo Bimamudo asal SMA Ambulu yang digelar di desa Balung-Kulon, Kecamatan Balung. Pemerhati budaya, Nanang Handono Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada para pelaku seni dan masyarakat yang masih semangat dalam melestarikan tradisi warisan leluhur. Menurutnya, pagelaran Reok dalam rangka menyambut datangnya bulan safar ini juga menjadi ajang pengembangan seni budaya di wilayah Jember Selatan agar semakin lestari. Termasuk penampilan Tari Dadak Merak, Tari Warok, dan Tari Jatilan, serta Tari Bujang Ganong yang membawa cerita rakyat tentang Prabu Singobarong. Nanang Handono Prasetyo juga mengaku kagum terhadap seni Reokponorogo Sardulo Bimamudo asal Bima Ambulu karena kualitas penampilan sangat baik. Sehingga kelompok ini sering membawa nama Kabupaten Jember di ajang festival Reoknusantara di kota Ponorogo. Jadi komentarnya adalah luar biasa, baru saja saya melihat pertunjukan seni kearifan lokal budaya Reok yang dilaksanakan oleh para pelajar SMA Bima Ambulu Jember, luar biasa kesenian Reok, salah satu kearifan lokal yang masih diasak oleh mereka, khususnya pembina di SMA Bima Ambulu ini cukup mendapat apresiasi bagi saya, dari saya. Apalagi dilaksanakan di lingkungan yang menyatu dengan masyarakat, masyarakat kalau saya bilang perdesaan atau perkampungan. Nanang berharap seni tradisional semakin dikembangkan, agar semakin menarik dan berpengaruh positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat Jember. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.